Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya, Siwe Jayanti. Dengan hari ini kita akan membahas tentang penelitian dengan desain kuasi eksperimen. Seperti apa sih desain kuasi eksperimen? Bedanya apa dengan true eksperimen? Nanti kita akan bahas bersama. Oke, jadi desain eksperimen itu kan ada refresh sebentar ya. Jadi desain eksperimen itu adalah desain dengan adanya intervensi terhadap subjek penelitian. Itu yang harus diingat dulu. Jadi berbeda dengan penelitian observasi yang kita hanya mengamati subjek penelitian saja atau responden, kita menanyakan dengan kuesioner, ada lembar observasi. Tapi kalau penelitian eksperimen, kita memberikan suatu intervensi terhadap subjek penelitian. Nah, kalau true eksperimen atau ada dua ya, ada true eksperimen untuk eksperimen murni dan eksperimen semua atau eksperimen kuasi. Jadi bedanya ada diletak adanya randomisasi. Jadi ada untuk pengambilan subjek penelitian nanti ada perbedaan ya di randomisasi dan juga ada kontrol terhadap variable. Nah, ini menurut Stouffer dan Campbell itu menurutkan eksperimen kuasi sebagai eksperimen yang memiliki perlakuan atau melakukan perlakuan. Ada pengukuran dampak, jadi setelah ada perlakuan, kita mengukur dampak, ada unit eksperimen, namun tidak menggunakan penugasan acak atau random. Jadi ini, kata kuncinya adalah pada kuasi itu tidak memungkinkan untuk melakukan acak. Jadi tidak ada randomisasi untuk menciptakan perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan oleh perlakuan. Jadi secara sederhana bahwa eksperimen kuasi ini tidak ada proses randomisasi di situ. Nah, biasanya kalau true eksperimen memang kita bisa mengontrol variable-variable yang akan kita teliti ya. Itu lebih kita bisa mengontrol dan biasanya dilakukan di laboratorium gitu. Nah, pada penelitian lapangan biasanya menggunakan rancangan eksperimen semua atau eksperimen kuasi ini. Karena memang agak kesulitan kita untuk bisa mengontrol variable-variable yang diteliti. Karena di lapangan ya, di penelitian, di field study, di kondisi yang sebenarnya. Nah, itu agak kesulitan untuk bisa mengontrol variable-variable. Jadi desain tidak mempunyai batasan yang ketat terhadap randomisasi dan pada saat yang sama dan pada yang dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. Kenapa disebut eksperimen semua? Karena eksperimen ini belum atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen yang sebenarnya atau true eksperimen. Atau karena ada variable-variable yang harusnya bisa dikontrol. Pada penelitian-penelitian yang disenkuasi atau penelitian yang dilakukan di lapangan, kita tidak memungkinkan untuk melakukan kontrol tersebut. Nah, tujuannya itu bisa untuk memperkirakan kondisi eksperimen murni dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variable yang relevan. Jadi, kita ada true eksperimen, mungkin bisa kita cobakan di lapangan dengan eksperimen semua. Walaupun memang kelemahannya, kita tidak bisa mengontrol variable-variable yang diteliti secara penuh. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab-akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen. Jadi, ada kalau kita belajar tentang desain kemarin eksperimen, kan ada yang single group desain, yang satu kelompok saja, yang prepose, atau ada yang dengar perlakuan dan tidak ada perlakuan, atau yang kita sebut dengan kelompok kontrol. Namun, kedua kelompok tersebut pemilahannya tidak dengan teknik random. Jadi, sekali lagi, kata kuncinya adalah tidak ada randomisasi di dalam desain kuasa eksperimen. Penelitian eksperimen total semua bertujuan untuk menjelaskan hubungan mengklarifikasi penyebab suatu persiwa ataupun keduanya. Nah, ini skema dari desain penelitian kuasa pada saat dimulai dengan adanya populasi penelitian, kemudian alokasinya itu adalah non-random. Jadi, tidak ada randomisasi. Randomisasi yang kita tahu bahwa dengan randomisasi kita bisa memberikan kesempatan kepada semua subjek pada kemungkinan yang sama untuk terpilih menjadi subjek penelitian. Nah, ini kita melakukan non-random. Kemudian ada perlakuan, ada kontrol, ada perlakuan, ada kontrol, kemudian setelah intervensi, tergantung dari intervensinya apa, kemudian ada pengukuran outcome atau setelah intervensi seperti apa sih hasilnya dibandingkan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Nah, ini adalah perbedaan antara true experiment dan quasi experiment. Jadi, pada true experiment ada emphasize atau menekankan adanya internal validity, kalau quasi adalah external validity, karena dia describe real or naturally occurring event. Nah, dia lebih ke arah event yang sebenarnya, karena dia memang di lapangan. dan sementara kalau di true experiment, di artificial environment, kayak di laboratorium, kan kita bisa mengatur lingkungannya, suhu, kelembaban, dan lain-lain, kita bisa atur. Tetapi kalau memang di quasi experiment atau di lapangan, memang kita tidak bisa mengatur itu. Kemudian, participant randomly assigned, artinya memang tadi itu. Di true experiment, kita menggunakan randomisasi pada saat kita memilih sujak penelitian. Sementara pada quasi experiment itu non-random assigned. Jadi, tidak ada proses randomisasi non-random, self-selection, atau kita bisa memilih sendiri sampel-sampel ataupun subjek yang akan kita pilih. Kemudian, control study procedure. Jadi, control dan prosedur-prosedurnya itu lebih terter... Kita bisa melakukan kontrol penuh terhadap berbagai macam variable yang ada di situ, kalau itu true experiment. Sementara di quasi experiment, itu full control may not be possible. Jadi, karena di lapangan kita tidak bisa kontrol penuh terhadap variable-variable. It may not be able to manipulate the independent variable, juga partial control untuk prosedur dan measure pengukuran prosedur. Kadang-kadang kita harus fleksibel pada hal-hal yang tidak bisa dikontrol dengan penelitian di lapangan. Kemudian, itu bisa kita sampaikan di keterbatasan penelitian. Ini adalah perbedaan antara true experiment dan true quasi experiment. Nah, ini sama ya. Hanya memberikan kembali gambaran random assignment, manipulate independent variable, control by resistor. Kemudian, untuk quasi eksperimen, tidak ada non-randomisasi, kontrol terhadap variable. Kadang kita sulit untuk melakukannya, tidak dikontrol oleh riset secara. Keterbatasan eksperimen semua ada pada validitas internal, karena pada perlakuan dan kontrol tidak sebanding pada awal mulanya. Itu kadang-kadang akan menjadi bias bahwa kelompok-kelompok yang masuk ke dalam sujak penelitian itu kadang tidak sebanding, ada kondisi-kondisi yang berbeda. Padahal harusnya akan satu kondisi. Sehingga kita bisa membandingkan setelah intervensi yang kita lakukan, output atau outcome-nya seperti apa. Tapi ada juga bahwa memang ada kelebihan-kelebihan dari desain ini. Lebih mudah dilakukan dibandingkan eksperimen murni yang membutuhkan kontrol penuh pada variable dan juga pada proses randomisasi. Jadi memang lebih mudah dilakukan. Desain kuasi meminimalkan ancaman terhadap validitas ekologis, karena lingkungan alami tidak mengalami masalah artifisial yang sama dibandingkan dengan pengaturan laboratorium yang terkontrol dengan baik. Kemudian karena kuasi adalah eksperimen alami, temuan dalam satu penelitian dapat diterapkan pada subjek dan pengaturan yang lain atau generalisasi dapat dilakukan. Karena memang kebanyakan penelitian kuasi memang dilakukan di alami, di lapangan, dibeda dengan di laboratorium yang mungkin skopnya terbatas, kemudian kondisi-kondisi yang ada di laboratorium mungkin tidak bisa kita menggeneralisasi dengan yang ada. Sekurangannya karena tidak menggunakan proses randomisasi, maka validitas atau simpulan kurang baik dibandingkan eksperimen murni. Secara validitasnya memang kita harus mengakui seperti itu. Tidak bisa mengontrol secara penuh variable yang diteliti juga dapat menyebabkan bias penelitian. Ini bisa disampaikan pada keterbatasan penelitian, bahwa peneliti sudah kita tahu bahwa dengan memilih kuasi ini kita ada tahu keterbatasan-keterbatasan karena kita memilih dari desain kuasi ini. Nanti bisa disampaikan di laporan pada saat kita menulis keterbatasan penelitian. Ini contohnya kayak pengaruh bahwa kalau di public health, di KESMAS, ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang gaya hidup sehat terhadap tingkat pengetahuan dan sikap dalam mencegah penyakit penular. Nah ini coba sebentar. Saya ada. Nah ini contoh penelitian kuasi eksperimen kita lihat dulu sebentar. Nah ini ada salah satu yang saya browsing terkait pengaruh pendidikan kesehatan terhadap gaya hidup sehat terhadap tingkat pengetahuan dan sikap dalam mencegah penyakit tidak menular PTM. Jadi intervensi yang dilakukan adalah pendidikan kesehatan. Nah oke, kita lihat dulu. Nah ini. Ini desainnya kuasi eksperimen dengan pre-test, post-test with control group. Jadi coba kita baca di sini. Ini dilakukan di Wonosobo di Wonosobo 300 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan proportional random sampling. 75 siswa kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Kemudian analisi data period sampel t-test. Ini tidak jelas pendidikan kesehatan dilakukan dengan cara apa ya. Eksperimennya harusnya dikemukakan di sini intervensinya dalam bentuk apa. Penyeluhankah atau pembagian media atau yang lain-lain. Berapa lama? Ini belum ada di sini. Oke, ini distribusi dari 75 kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian ini pre-test, post-test pada kelompok kontrol untuk pengetahuannya pada kelompok eksperimen. Nah, hasil sampelnya untuk uji statistik adanya peningkatan pengetahuan saat pre-test dan post-test. sayangnya ini tidak dijelaskan pendidikan kesehatannya itu apa di sini. Jadi, ini contoh dari penelitian kuasa eksperimen yang di lapangan di sekolah terkait pendidikan kesehatan. kemudian kita mengukur intervensi yang dilakukan, kemudian seperti apa pengaruhnya dengan melakukan pre-sebelum dilakukan intervensi, kemudian dilakukan intervensi, setelah itu kita juga mengukur keberhasilan ataupun dampaknya pada saat setelah intervensi. ini salah satu contoh kalian bisa melihat contoh-contoh yang lain untuk desain-desain kuasa eksperimen. Mungkin itu saja tentang kuasa eksperimen mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang jelas tentang desain ini. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi pada video kuliah-kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.